Terima kasih 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 Action Civil Formation, BEPS 1.0, di mana dulu Prof. Jodh mungkin juga banyak membidani peraturan-peraturan di bawah sini, dan juga BEPS 2.0, di mana nanti ada pajak peningguh global. Gimana misalkan daftarnya terhadap skema insentif pajak di Indonesia, tax holiday, super tax deduction, dan segala macam. Apakah Indonesia benar akan pilihan daya saing atau bisa menjaga revenue foregone-nya? Nah, ini yang tentu akan menjadi diskusi-diskusi juga. Well tax, jadi pajak-pajak yang berpihak pada optimalisasi orang kaya, gitu ya. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada di agenda-nya, agenda besar-nya, untuk melihat kepatuhan dari orang kaya, gitu, atau high work individual. Gender dan pajak, jadi melihat apakah betul kebijakan dan administrasi di suatu negara itu sudah berpihak pada, atau jajar masih bias gender, gitu ya. Contohnya apakah kita mengandung family taxing unit itu tepat atau tidak, atau justru digital taxing unit, dan sebagainya. Dan yang terakhir tadi sudah dibahas, dikepas oleh Putiti dalam konteks pajak karbon, seperti itu. Nah, untuk agenda pajak nasional, ini yang saya ambil dari notat keuangan, dan juga dari sosialitasi yang kerap dilakukan oleh teman-teman di DJP. Oke, ada empat poin, yang pertama itu optimalisasi peluasan basis pemajakan, dan yang paling penting di sini nanti adalah implementasi NIK sebagai BWP. Menurut saya itu tuh yang, jadi setuju dengan Pak Yari, kalau misal di Indonesia itu, mungkin basis pemajakan itu terlalu kecil ya Pak Yari, mungkin kita nggak bisa memetakan siapa-apa, apa-apa, dan sebagainya lagi. Jadi, dengan ada integrasi, implementasi NIK sebagai BWP, ini pasti jadi tuh suatu senjata yang paling mujarat. Yang kedua adalah ekstensifikasi dan pengawasan perarah berbasis wilayahan, contohnya tadi di situ adalah WP Group, WP Ekonomi Digital, dan sebagainya. Terus yang tadi juga sudah disampaikan, percepatan reformasi JANG SDM, dan yang terakhir adalah insentif fiskal yang terarah dan terukur. Jadi, ibaratnya ada graduasi dari pandemi kemarin yang kita benar-benar mungkin jor-joran ya, kita memberikan berbagai insentif, sekarang sudah mulai dikurangin. Tapi sebenarnya harusnya tenang, wajib aja, karena insentif fiskal di Indonesia itu sebenarnya relatif banyak, masih banyak sekali ya, di luar yang kemarin dalam program PEC seperti itu. Kalau masih ada waktu lagi, saya izin masuk ke sini, satu menit ya. Nah, ini melanjutkan tadi dari Pak Yari, saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bdiaw, bahwa kalau kita melihat terkait dengan edukasi pajak, dan saya happy bisa sharing di sini, di Pertapsi, bahwa kalau kita melihat edukasi pajak, ini sebenarnya salah satu kegiatan yang krusial untuk meningkatkan kepatuhan, tapi kerap dilupakan gitu, kerap dilupakan dalam artian karena ini program yang kita investasi tahun ini, nggak tahu depan dapat, nggak bisa kita langsung kita tuai gitu ya. Nah, tapi ini adalah program yang sifatnya berkepanjangan, berkelanjutan seperti itu. Nah, dari studi komparasi, kita lihat juga ternyata sudah banyak kok negara-negara yang melakukan program inisiatif tentang edukasi pajak, mulai dari masalah asistensi, komunikasi, dan pengajaran. Nah, di Indonesia ini juga sudah dilakukan, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yari. Dan yang terakhir adalah bagaimana kontekstualitasnya berkait dengan teks moral, kepatuhan, dan keadilan teks center di sini. Jadi kalau kita lihat, edukasi pajak ini sebenarnya berpengaruh besar loh Bapak-Ibu bagi yang namanya teks moral. Teks moral kita tahu adalah motivasi intrinsik, jadi orang nggak perlu dikasih saksi atau ditakut-taksin, dia sudah sadar sendiri seperti itu ya. Nah, dari dampak edukasi pajak ini ternyata berdampak besar dan berdampak sangat besar itu lebih dari 80%. Jadi, sudah tepat langkah pemerintah atau langkah pertansi untuk berkolaborasi untuk meningkatkan edukasi pajak bagi masyarakat. Seperti itu, apalagi dengan teks center yang punya jaringan luas di setiap daerah dan setiap kampus, adanya program lawan pajak, dan juga nanti bagaimana teks center ini bisa berperan dalam mendesain kurikulum maupun riset-riset di bidang perpajakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah dilirik-lirik juga oleh Pak Yitia ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Aji. Siapkan kita berikan dulu.